bismillahirrohmanirrohim halo teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel aku Zahrul Munir apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat-sehat selalu dilimpahkan banyak rezekinya serta apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman hari ini videoku aku membuat sambal tomat sama menggoreng ikan asin mari kita mulai saja cek kidat teman-teman ini ikan asinnya gak tau ini ikan apa teman-teman kemudian ini aku goreng tapi ikannya aku potong-potong ya teman-teman biar gak panjang-panjang sebelumnya tentunya sudah aku cuci teman-teman nah seperti ini ini sudah mateng ini rasanya enak sekali teman-teman ikan asinnya ini ikan asin oleh-oleh dari saudaraku yang pergi ke Jawa Barat teman-teman saat lebaran Alhamdulillah dapat tercegir dari saudaraku lanjut ini aku membuat sambalnya teman-teman ini aku masukkan bawang merahnya aku goreng dulu teman-teman ini aku gorengnya bekas ikan asin teman-teman gak apa-apa nanti sambalnya akan tambah enak lanjut aku masukkan si bawang putihnya langsung aku goreng sekalian yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang semoga kalian suka dengan video aku jika kalian memang suka dengan video aku dukung channel aku ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol jempolnya terima kasih selanjutnya selanjutnya aku masukkan tomatnya teman-teman tomatnya aku goreng sekalian jadi satu sama bawang putih dan bawang merahnya untuk resep dan bahan selengkapnya juga bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman letaknya di bawah judul tekan aja judulnya nanti akan muncul bahan dan cara membuatnya makan dengan menu sangat sederhana ini sambal tomat sama ikan asin bagi aku sangat nikmat sekali teman-teman Alhamdulillah Irobil Alamin selanjutnya aku masukkan cabenya ini cuma cabai yang kecil aja teman-teman cabai besarnya aku gak punya jadi seadanya aja nah ini bahan sambalnya udah matang siap untuk dihaluskan ya teman-teman selagi panas-panas begini dihaluskan akan lebih mudah dan jangan lupa ditambahi dengan garam dan juga gula sedikit teman-teman yang suka menu ikan asin sambal tomat komen ya nah seperti ini sambalnya udah cukup halus ya teman-teman siap untuk didangkan bersama dengan ikan asin ini rasanya enak sekali teman-teman silahkan dicoba oke ya teman-teman akhirnya sampai disini video aku semoga video aku bermanfaat terima kasih thank you for watching I love you bye-bye sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati